Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali kita belajar tentang support maghleb dasar-dasar perkenalan tentang support maghleb pada kesempatan kali ini kita menanggutkan pelaguran sebelumnya sebelumnya kita sudah belajar tentang variable dan perintah celsi dan clip pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang namanya matrix matrix dan vector baik, bagaimana kita kita tahu dalam software maghleb ini kita memang kebanyakan menggunakan data yang bersifat yang matrix sehingga kita perlu memahami sedikit perlu memahami secara kesempatan tentang bagaimana mengoperasikan data yang kita buat dalam bentuk matrix di dalam software maghleb ini baik teman-teman semuanya pada kali ini kita akan membuat sebuah data yang berbentuk matrix yang kita simpankan ke dalam dua variabel disana kita buat datanya dengan data untuk membuat matrix kita membuat matrix kita bisa buat dengan cara memasukkan data di dalamnya nah, dimana data tersebut dikurung dalam sebuah tanda kurung tanda kurung bersegi baik kita akan coba membentuk matrix 2x2 kita buat 2,3 komunikasi 2,2 kemudian 6,8 sekarang kita akan coba jalankan perintah ini untuk melihat data yang kita bentuk di program atau kode yang sedang kita tulis baik sekarang kita akan save kemudian kita akan run add to date ini adalah parabel data 1 yang menyimpan data dalam bentuk parabel 2x2 nah, sekarang kita akan menajeminkan data ini bagaimana kita mengoperasikannya dalam operasi parabel kita akan mencoba terlebih dahulu membentuk yang namanya data kedua data 2 ini kita bentuk dari katakanlah data 1 plus 2 sekarang kita akan save kemudian kita akan jalankan baik teman semuanya dapat kita lihat kita kecilkan sedikit tulisannya 2 4 jadi 18 tepuk data 2 kemudian data 1 data 2 dibentuk dari data 1 yang bentuknya di matrik 2x2 ditambah dengan angka 2 dan 2 tambah 2 sama dengan 4 dapatkan 1,1 elemenya kemudian untuk baris ke 2 kolom 12,1 itu 6 tambah 28 kemudian 3 tambah 25 8 tambah 2 10 dari sini kita akan mencoba mengoperasikannya atau memanggil data yang ada pada data 1 dan data 2 kita panggilkan satu per satu tujuannya apa supaya kita mengenal atau mengetahui data mana atau parabel mana nilai dari parabel mana yang sedang kita panggil yang diproses oleh software kita akan coba bentuk pemanggilan data seperti ini data 1 kita buat 1,1 lebih mudahnya kita akan coba tambahkan di sini CRC dan di sini CRC kemudian kita buat di bawahnya program data secara menggunakan data 1 1,1 selanjutnya kita panggil data 1 kita buat 2 2 baik sekarang kita akan jalankan perintah ini kita kembali ke menu editor kemudian kita save kemudian kita jalankan dari seat ini kita kita jalan kembali baik saat kita memanggil pada tahap yang pertama data 1 data 1 dijalankan 236 8 selanjutnya kita jalankan data 1,1 maka dia akan memenuhkan 2 selanjutnya kita panggil data berikutnya 2,2 maka akan menuju 8 arti apa 2 baris baris ke 2 kolom ke 2 sekarang kita akan coba jalankan model seperti ini data 1 baris ke 1 kolom ke 2 baris ke 1 kolom ke 2 yaitu 3 nah sekarang kita sudah mendapat gambaran bagaimana kita mengoperasikan data-data yang ada dalam suatu matrik nah saat kita ingin misalkan menggunakan angka 3 kemudian ditambah dengan 2 maka kita bisa menggunakan panggilan seperti ini data 1,2 plus 2 misalnya kita akan simpan data P3 data 3 sama dengan data 1,1 plus 2 sekarang kita akan simpan jalan simpan dan jalan maka data 3 sama dengan artinya apa ini artinya diperoleh dari data 1 baris ke 1 kolom kedua yaitu 3 3 ditambah 3 sama dengan nah untuk memanggil data yang ke angka 6 berarti kita butuh baris kedua kolom ke satu maka kita ganti indeksnya 2 malah 1 sekarang kita simpan sekarang kita akan jalankan maka data 3 akan bernilai 9 artinya apa kita panggil data 1 yang baris kedua kolom ke 1 yaitu 6 baris kedua kolom ke 1 yaitu 6 yang baris kedua kolom ke 1 yaitu 6 ditambahkan dengan 3 akan menjadi nilai dari data 3 yaitu 6 tambah 3 sama dengan 9 baik sekarang kita akan coba melihat data yang ada dengan menggunakan perintah wo dan was wo dan was sekarang kita akan disimpan dan kita akan jalan dipanggil data 1 kemudian di proses data 3 tadi uart variable r mensual data 1 data 2 data 3 was name size by price at jika kita panggil kita lihat wo wo maka dia akan menjawab wo akan menjawab nama variable yang menyimpan data ada ans ans atas 1 data 2 data 3 atau lebih tepatnya ini adalah data yang sudah direklarasikan atau dijalankan jendela editor dan sudah tersimpan di jendela workspace dengan nama name ans data 1 data 2 data 3 jadi ini merupakan nama variable sudah disimpan di jendela workspace sementara saat kita menjalankan perintah wo wo itu akan menampilkan nama dari variable kemudian ukuran dari variable kemudian baiknya kemudian kelas baik itu merupakan dasar-dasar kita menggunakan software matlab dasar-dasar memperperasikan data yang kita operasikan dengan software matriks dan data yang membentuk matrik supaya kita bisa menjalankan lebih dalam prosesnya kita membagi indeksnya sementara saat kita ingin operasikan seluruh data kita tidak perlu mengindeks semoga ada manfaatnya sekian terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati